. Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 sebentar lagi akan dimulai. Tepatnya pada Senin tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus tahun 2023. Bicara soal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, ada satu P. Bulu Tangkis dari Indonesia yang sukses kawinkan juara dua kali dalam satu edisi yang sama di sektor yang berbeda. Tidak hanya itu, ada kisah sedih dan pilu dalam Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tersebut. Ada kisah sedih yang mungkin tidak semua orang bisa melewatinya. Siapakah dia yang pernah mendapatkan dua emas di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis dalam satu edisi atau di tahun yang sama dengan pasangan berbeda? Christian Hadinata, dia adalah satu-satunya P. Bulu Tangkis Indonesia yang mencetak sejarah bisa kawinkan dua gelar juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis. Pada tahun 1980, Christian Hadinata mendapatkan dua emas di pasangan yang berbeda di edisi yang sama, yakni di Ganda Campuran dan Ganda Putra. Di sektor Ganda Putra, Christian Hadinata berpasangan dengan Ade Chandra, sedangkan di nomor Ganda Campuran berpasangan dengan Imel Dawi Guna. Capaian itu mencatatkan nama Christian Hadinata sebagai satu-satunya pemain asal Indonesia yang bisa mengawinkan gelar juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis. Catatan yang belum bisa dipecahkan oleh pemain Bulu Tangkis manapun sejauh penyelenggaraan Kejuaraan Dunia sampai tahun 2022. Kisah sedih dibalik suksesnya Christian Hadinata di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 1980. Siapa sangka, perjalanan sang legenda Christian Hadinata di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 1980 tidaklah mudah, menyimpan kekhawatiran dan penuh gelisah. Pasalnya, moral Christian sebenarnya tengah hancur usai istrinya, Yoke Anwar mengalami kecelakaan. Saat itu, Yoke terpeleset dalam keadaan hamil, kaki sebelah kirinya retak. Alhasil, Christian menatap Kejuaraan Dunia dengan cemas berlebih. Fokusnya tidak tertuju kepada turnamen tersebut, melainkan hanya fokus pada nasib sang buah hati. Christian kemudian menghadap kepada Ketua Umum PBSI saat itu, yakni Sudirman. Secara mengejutkan, Christian mengutarakan niatnya untuk mengundurkan diri dari turnamen tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Sudirman mengatakan bahwa harga diri bangsa dan negara tengah dipertaruhkan karena berstatus sebagai tuan rumah. Apa kata orang jika Indonesia dipermalukan di rumah sendiri? Sudirman kemudian memberi solusi agar Christian tetap fokus berlaga tanpa mengkhawatirkan sang istri dan buah hati. Sudirman menjamin kebutuhan mobil dan supir agar jika terjadi keadaan darurat, Yoke dan bayi yang dikandungnya akan langsung dilarikan ke rumah sakit, Christian pun mengiyakannya. Keteguhan hati dan mental Christian membuatnya tetap bersikap profesional. Hasilnya Christian hadinata tetap berusaha fokus, bahkan mampu keluar sebagai jawara. Itulah tadi kisah Christian hadinata di kejuaraan dunia bulu tangkis, dari mendapatkan dua emas di pasangan yang berbeda dan kisah sedih yang dialaminya. Terima kasih telah menonton!